Buku apa yang paling berkesan dan paling bagus buat teman-teman? Salah satu orang itu menjawab, namanya dia Pak Santoso, dia adalah pustakawan perpustakaan Kota Malang Dia menjawab buku yang paling bagus itu adalah buku berjudul The Da Vinci Code, penulisnya adalah Dan Brown Dan sejak itu aku tertarik dengan Dan Brown, sebenarnya apa sih isinya dan aku cari namun tidak ketemu Namun meskipun ini akan aku menemukan buku penulisnya tetap Dan Brown dan judulnya Inferno Kalau dilihat dari bukunya, kelihatannya ini adalah buku bagus dan kali ini aku akan review buku ini Untuk ini Inferno sendiri, Inferno ditulis oleh penulis The Da Vinci Code yaitu Dan Brown Buku ini memiliki tebal 644 halaman Kalau untuk yang belum terbiasa membaca buku mungkin ini cukup tebal bagi kalian Sebenarnya buatku juga ini adalah novel pertama yang tebal dan yang aku baca Namanya selesai Buku ini terbit pada tahun 2014, ini cetakan ke-7, tepatnya bulan Februari Jadi sudah 4 tahun yang lalu dan sekarang aku baru membacanya dan ini mereviewnya Buku ini diterbitkan oleh Bentang Untuk Dan Brown sendiri, dia adalah penulis kelas dunia seperti Paulo Bolo Dia hidup di New England dengan istrinya Selain menulis Inferno di Da Vinci Code, dia juga menulis The Lost Symbol Terus dia juga menulis Angel and Demon Lalu dia juga menulis Deception Point dan masih banyak lagi Mungkin itu singkatnya tentang penulis buku Inferno ini Untuk latar cerita pada buku ini sebenarnya ada di beberapa negara Beberapa diantaranya ada di Paris, ada di Amerika, ada di Turki dan masih banyak lagi Untuk tokoh-tokohnya sendiri pada buku ini ada seseorang bernama Robert London Dia seorang Profesor Senirpa yang biasa mengajar tutur kuruan tinggi Ada juga seseorang bernama Elizabeth Singe, dia seorang Direktur WHO Ada juga seseorang bernama Senna Brooks, dia adalah wanita yang sangat cerdas Lalu ada juga Zubris atau Bertrand Zubris, dia seorang ahli biokimia yang memiliki tato plus disininya Lalu ada seseorang bernama Profesor Lalu ada seseorang bernama Profesor, dia petinggi di perusahaan Fwasta bernama Konsorsium Untuk ceritanya sendiri, Langdon sebagai tokoh utama Karena Pak Langdon sebagai tokoh utama dia adalah dosen seni rupa atau profesor seni rupa Karena musuhnya itu seseorang yang ahli biokimia Dan dia membuat wabah virus yang akan menghancurkan sepertiga populasi manusia di bumi ini Dia menaruh virus tersebut di suatu tempat Nah, orang yang ingin tahu virus tersebut atau wabah tersebut ada di mana Dia harus mengecahkan kode-kodenya teka-teki ahli biokimia tersebut Dan itu berhubungan dengan sastra, terutama karya-karya Dante Entah itu tingkatan-tingkatan neraka Dante, Dante Ari Tiri atau topeng Dante yang ada di museum Dan banyak sekali disini mengulas tentang Dante Nah, dia adalah Robert Langdon Mulai dari situ, Langdon mencari wabah tersebut ada di mana Kalau untuk perusahaan atau selanjutnya kalian bisa membaca buku ini atau melihat filmnya Tuh Jangan takut pada buku yang tebal Sebenarnya awalnya aku sempat takut juga membaca buku yang tebal seperti ini Apakah aku bisa menyelesaikannya Dan ternyata ketika aku baca Aku langsung tahu Ternyata baca buku ini enak banget Aku juga sangat menikmati apa isi dari buku ini Dan ceritanya cukup mengalir Nah Di buku ini banyak sekali menceritakan karya-karya sastra Dante Alighiri Orang sastrawan jalan dahulu Karena Karya-karyanya disini menjadi Apa ya Kalau dan bro sendiri membuat cerita disini itu Menjadikan Simbol-simbol Simbol-simbol yang nanti akan menunjukkan pada suatu tempat Kalau disini wabah Hingga ketika kita membaca buku ini Kita jadi tahu benarnya apa sih karya-karya Dante Alighiri Kalau untuk Dante sendiri Gambarnya ada di Sambol ini Jadi di Sambol ini Adalah gambar Dante Alighiri Ada mahkota dan salamnya Nah itu Yang membuat buku ini Sangat berisi menurutku Dan ketika dibedakan dengan Filmnya yang jelas Detail dari karya-karya sastra atau sejarah yang diberikan pada buku ini Tidak akan bisa kita peroleh di filmnya Nah selain itu Buku ini juga membahas Perusahaan swasta bernama Konsorsium Sebenarnya Sebenarnya disini ada Sebuah peringatan atau apa ya Petunjuk Aku bacakan Jadi Disini tulisannya adalah fakta Semua karya seni, kesusah seteraan dan referensi sejarah dalam novel ini nyata Jadi Ketika aku baca Dan aku penasaran seperti apa yang dibicarakan disini Aku sempat juga googling atau searching di google Dan aku menemukan gambar-gambarnya atau Narasi-narasi tentang apa yang dibicarakan disini Karena referensinya bener-bener Otentik Bener-bener Merujuk Jadi Tidak hanya sekedar Imajinasi Menurutku ini Kenyataan yang difiksikan Ada juga Konsorsium Kalau disini Konsorsium adalah organisasi swasta dengan kantor di tujuh negara Namanya telah diubah di keamanan dan privasi Nah untuk konsorsium ini sendiri sebenarnya Aku menangkapnya adalah sebuah perusahaan ilegal Karena dia bisa membantu orang-orang Yang kemauan orang-orang yang butuh jasanya itu biasanya aneh-aneh Dan konsorsium sendiri memiliki prinsip Dia gak mau tahu dengan latar belakang yang pun minjam biasanya Yang jelas sana-besana apa Disini malah ya nih Kita Disini dapat uang Selesai Jadi Gak peduli dengan apa yang Mereka inginkan atau yang lain inginkan Dan itu juga ada di dunia nyata Disini namanya memang disamarkan Nah Selanjutnya Inferno Inferno adalah dunia bawah Yang dijelaskan dalam puisi epik Dante Alighiri The Divine Comedy Yang menggambarkan meraka sebagai jagad Berstruktur Dihuni oleh entitas-entitas yang dikenal sebagai arwah Jiwa tanpa raga yang terperangkap diantara kehidupan dan kematian Jadi memang Banyak sekali disini membicarakan tentang sejarah dan Kesesatraan terutama yang merujuk pada Dante Alighiri Untuk aku sendiri sebenarnya Baru pertama ini Tahu Dante Alighiri Ternyata dia Orang yang sangat berpengaruh pada zaman dahulu Bahkan Mungkin sampai sekarang Selain Berbicara tentang sesatraan Sejarah Disini juga sempat Sedikit Untuk membicarakan tentang cinta Entah itu cintanya Dante Alighiri Atau cinta tokoh Pada novel ini Btw-btw Bungu ini cocok untuk kalian yang suka dengan sastra Terutama yang merujuk pada Dante Alighiri Pada tokoh ini Karena Disini banyak Mengulasnya Dan Untuk kalian yang penasaran dengan Sebuah perusahaan Swasta Yang Dia perusahaan besar Ada di Tujuh negara cabangnya Dan dia melayani Sesuatu hal Yang bahkan hal Ilegal Kalian bisa Tahu di buku ini Buku ini coba Menguap perusahaan tersebut Meskipun namanya Disamarkan Buku yang sangat berisi menurutku Karena Hampir tidak ada Kalimat-kalimat yang menurutku Tidak berguna Walaupun ini sangat tebal Untuk aku sendiri Untuk aku sendiri Sebenarnya Karena Dante Baru Aku kenal ini Aku Kurang Begitu greget dengan Buku ini Namun Aku tetap bersyukur Karena Tahu Seperti apa Dante Dan karya-karyanya Untuk Kali ini Mungkin reviewku Itu saja Doakan Aku Setiap minggu Bisa mereview Buku Dan Terima kasih Telah Menonton Reviewku hingga akhir Semoga bermanfaat Buat kalian Dan Bye-bye Jangan lupa Jangan lupa Baca buku What's up Tama Tunggu What's up Terima kasih.